Halo teman-teman balik lagi di Spasio Indonesia dan kali ini barengan sama saya Victor masih di sore hari ini kita akan bahas pertandingan antara Gresik United dan juga lawan Persipura Jayapura Selamat datang di dari sudut tribun dan kita akan bahas pertandingan yang sudah berjalan dan barusan selesai hasilnya 00 ada beberapa catatan menarik yang kemudian bisa jadi penggambaran atas ininya ya walah jalannya pertandingan kalau kita bahas hasil yang cukup positif ketika kita main ditandang tapi kemudian Hai dapat satu poin itu setidaknya kita mencuri lah tapi itu sisi baiknya sisi buruknya adalah satu poin tidak cukup untuk pertandingan keempat Hai untuk mengangkat Persipura jauh dari zona playoff atau zona degradasi oke kita bahas pertandingannya pertama tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kedua tim artinya sebenarnya sempat ada yang ngopotnya juga tapi cukup berimbang walaupun Gresik sangat menekan di bapak kedua Gresik Dominant Gresik United Dominant cuman beruntungnya kita adalah penyelesaian Gresik tidak baik tidak bagus walaupun sempat ada goal tadi tapi offside nah itu yang pertama yang membuat kita beruntung terus kemudian yang kedua penampilan pemain belakang kita bagus dengan banyak sekali menciptakan offside untuk lawan artinya mungkin ini sudah dilatih atau mungkin ini juga insting dari pemain yang sudah berpengalaman jebakan offside nya sering-sering berhasil Gresik cukup kewalahan dengan hal itu begitu terus kemudian itu sisi positifnya penampilan kita keeper kita cukup bagus itu juga sisi positifnya dan sisi positif yang ketiga kita kosong-kosong dapat satu poin nah sekarang kita bahas apa yang saya lihat secara permainan satu Persipura masih bermasalah dengan pola permainan hilangnya style atau cara bermain yang umpan dari kaki-kaki di babak kedua sangat terlihat jelas keeper bola kedepan diterima oleh back lawan back lawan menyerang keeper di umpan langsung kedepan striker kita tidak menguasai Gresik menyerang begitu terus polanya diulang-ulang kemudian kalaupun harus membangun serangan sering sekali ketika orang yang dapat bola itu pemain kita yang dapat bola dia bingung harus umpan kemana akhirnya dribble 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 hilang dribble 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 hilang dribble 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 hilang jadi walaupun banyak pemain Persipura di siu tapi mereka seolah-olah nggak tahu mau umpan ke siapa ini permasalahan yang kedua kemudian yang ketiga adalah kita lemah di back kanan sektor kanan kita sangat di eksploitasi sama Gresik tadi untungnya penyelesaian mereka tidak terlalu bagus dan yang menjadi berbahaya itu adalah boleh menggunakan cara-cara misalnya langsung ke depan langsung ke depan langsung ke depan begitu asal setelah sampai depan striker dan sayap-sayap kita siap kebanyakan tidak jadi kehilangan bola sempat ada goal dari set piece atau pendangan bebas tapi sayang dua pemain kita offside dan itu jelas enggak enggak bisa dibantah jadi kita harus terima itu karena itu memang offside sayang sekali sebenarnya terus kemudian ada momen one-on-one atau satu-satu dengan keeper tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik di pertandingan ini saya menekankan lebih kepada hilangnya ciri khas Persipura permainan cantik dari kaki ke kaki itu sudah hilang bola dapat didapat oleh keeper langsung dibuang ke depan bola didapat oleh back langsung dibuang ke depan tidak ada namanya membangun dari keeper keeper ke back back ke pemain tengah pemain tengah ke pemain depan pemain depan nanti kreasi pemain tengah bola kaki ke kaki tidak pernah saya lihat adanya membiarkan striker paling depan melawan back-back yang pasti sudah siap menerima bola dan itu sudah kuno menurut saya cara-cara seperti itu sudah kuno pemain tengah kita jadi enggak berguna pemain belakang kita DMF maupun AMF kita jadi enggak berguna kasihan Ali Nuri malah ketika dia masuk dia yang cukup tenang sebenarnya untuk mengatur ritmo permainan tapi tidak mendapat support itu yang ketiga yang keempat adalah kita tidak pressing tidak ada pressing jadi kita cuman menunggu bola datang ke daerah pertahanan kita kemudian kita baru berharap semoga salah umpan atau melakukan kesalahan kita baru hanya menekan itu ketika bola sudah masuk di 16 besar dan itu kalau diteruskan bahaya gresik beberapa kali melakukan itu selanjutnya jika pertandingan masih berlanjut seperti ini saya tidak yakin bersikurakan bahwa tiga poin harus ada perubahan dan ini sudah pertandingan keempat saya enggak tahu evaluasi apalagi yang akan bisa dilakukan sepertinya ini squad terbaik yang bisa dimiliki persikura dan belum ada efek yang cukup baik saya pikir walaupun satu poin penting untuk kita terima kasih teman-teman tetap dukung persikura salam merah hitam salam persikura Jayapura cap oh ya setelah ini di akhir akan ada highlight beberapa peluang yang menghasilkan goal juga tapi saya yang dianulir silahkan tonton terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati